Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini di pertemuan minggu keempat, second pertama kita akan belajar tentang form Form itu adalah sebutan untuk rompok dari bidang kristal yang memiliki hubungan yang sama terhadap unggung-unggung simetri yang ada Jadi form ini terdapat di semua sistem kristal mulai dari triklin, monoklin, hingga isometrik Jadi kita harus mempelajari apa saja yang membentuk form tersebut Kemudian form ditampakkan pada bidang yang pada ruang yang ada di sebelah kanan ini Kita melihat kubik itu terdiri dari 6 buah sisi yang terdiri dari depan dan belakang, atas, bawah, dan juga kanan, kiri Kemudian ada form yang disebut sebagai octahedral ketika dia mempunyai octa yaitu 8 dan hedron 8 sisi, jadi total ada 8 sisi Kemudian ada yang disebut juga sebagai dodecahedron ketika jumlah sisinya itu ada 12 Jadi do itu artinya adalah 2, deca adalah 6 Sehingga 2 dikali 6 sama dengan 12 Ini adalah salah satu contoh form dari dodecahedron Kemudian bidang-bidang pada form yang sama akan memiliki sifat fisika dan kimia yang sama karena memiliki susunan atom yang sama juga Jadi karena ada form yang sama maka kita bisa memperkirakan bahwa nanti sifat fisik dan kimia dari mineral tersebut akan sama juga Kemudian ada juga yang disebut sebagai hex octahedral Di mana hex octahedral, hex itu adalah 8 Maaf, hex itu adalah 6 Octas itu adalah 8 Jadi 6 dikalikan 8 sama dengan 48 Jadi total jumlah sisi yang ada di hex octahedral ini adalah 48 sisi Dan hex octahedral sendiri ini digunakan sebagai salah satu nama pada kelas sistem kristal di isometrik Berbeda dengan yang sebelumnya Jadi ada kubik, kemudian ada octahedral dan dodecahedral Walaupun itu adalah form dalam isometrik Tetapi tidak digunakan sebagai penamaan dalam salah satu kelas di sistem kristal isometrik Berikutnya ada juga yang disebut sebagai form non-isometrik Di mana form non-isometrik ini terdiri dari yang disebut sebagai cedion Ketika hanya ada satu sisi tetapi tidak ada sisi di seberangnya Sehingga hanya akan dijumpai satu sisi saja yang bersifat tunggal Kemudian ada yang disebut sebagai pinakoid Ketika dia mempunyai form terbuka yang terdiri dari dua bidang Yang dioperasikan oleh titik inversi Jadi ingat-ingat lagi apa yang disebut sebagai titik inversi Jadi titik inversi adalah titik hayal atau imaginer yang berada di bagian tengah Misalnya seperti ini Yang akan menginversikan kristal sudut ini ke sudut yang seberangnya Kemudian ada yang disebut sebagai dome Yaitu form terbuka yang dibentuk oleh dua bidang yang tidak paralel Namun memiliki simetri oleh bidang cermin Jadi ini contoh dari dome ataupun domatik Kemudian ada yang disebut sebagai sphenoid Jadi sphenoid sendiri ini adalah form terbuka yang terbentuk oleh dua bidang Tidak paralel tetapi dia mempunyai sumbu simetri dua Jadi sphenoid ini contohnya ini Ini adalah contoh dari form sphenoidal ataupun sphenoid Kemudian ada juga form nonisometrik yang lain yang disebut sebagai prisma Jadi prisma ini dapat dibentuk oleh tiga buah sisi ketika jumlahnya ada tiga Kemudian ada empat sisi seperti ini Kemudian ada enam, delapan, dua belas, dan seterusnya Jadi rombik ketika bentuknya seperti ini Ini adalah sistem kristal otorombik Maka kita bisa tuliskan rombik prisma Kemudian jika itu segitiga adalah trigonal prisma Jika segitiganya ada dua Maka kita sebutkan sebagai d-trigonal prisma Dan juga ketika jumlah sisi Ketika bentuknya adalah tetragonal Maka kita bisa sebutkan sebagai tetragonal prisma Kemudian ini juga contoh form nonisometrik yang lain Ada yang disebut sebagai d-trigonal prisma Ketika jumlah sisi ada delapan Di itu dua, kata-kata empat Jadi dua kali empat semenang delapan Kemudian ada heksagonal Ketika jumlah sisi ada enam Ataupun di heksagonal Ketika jumlah sisi ada dua dikali ke enam Di itu dua, heksa itu enam Jadi ada dua belas sisi Kita tinggal kembangkan prisma Ketika dia membentuk prisma yang melingkar seperti ini Form nonisometrik berikutnya adalah Piramidal Jadi form piramidal ini Tersusun dari form terbuka Yang berbentuk seperti piramid Ataupun dimas Jadi kita lihat di sini Piramidal ini akan berujung pada sebuah titik Dia bisa tersusun oleh Tiga, empat, enam, delapan, ataupun dua belas Jadi ketika di bagian bawah Itu berbentuk segi empat Dan tidak sama panjang Maka piramidnya disebut sebagai rombik piramidal Kemudian ketika bidang bawahnya Tersusun dari segi tiga Disebut sebagai trigonal piramidal Kemudian ada di trigonal piramidal Ketika jumlah sisinya ada dua Dikalikan tiga Di itu dua Tri itu tiga Jadi dua kali tiga enam Kemudian ini tetragonal Ketika panjang sumbu A dan sumbu B-nya sama Kemudian di tetragonal Berarti jumlahnya adalah dua Dikalikan tetra Empat Ada delapan Kemudian ada heksagonal piramidal Dan juga Ini adalah Di heksagonal piramidal Jadi tergantung Berapa jumlah sisinya Kita tinggal kalikan Jumlah sisi di awal Misalkan ini Di Itu dua Heksa adalah enam Berarti dua kali enam Dan yang terakhir Yang sudah disampaikan tadi Ada yang disebut sebagai Di piramidal Berarti A Dia terbentuk oleh Enam Delapan Dua belas Enam belas Ataupun dua puluh empat Jadi ada Piramid yang ada di bagian atas Dan juga piramid yang ada di bagian atas Kemudian ketika ada notasi M Ini adalah notasi untuk Menunjukkan bidang cermin Oke Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh